Mereka bergerak menguasai dunia dalam tiga ranah, simbol, ritual, dan arsitektur. Tiga ranah ini mereka centuh. Maka segitiganya mengarah keempat penjuru mata angin kan? Kenapa Firaun membangun piramidnya? Untuk menunjukkan kologi yang Tuhan di Mesir. So now we assist our allies in solving human conflicts. To prevent mankind from bringing harm to itself. Assalamualaikum semua. Kali ini saya berada dekat satu tempat yang mempunyai tujuh tasik yang cantik. Airnya warna biru dan hijau. Banyak abang-abang casting kat sini. Ikan toman kat sini banyak. Jadi kalau pergi sini boleh pilih tasik mana yang nak ada tujuh buah tasik besar kat sini. Dan suasana dia sangat tenang dan nyaman. Dan kita boleh berkemah kat sini lah pada waktu malam. Apa yang saya nak kongsi kali ini adalah bukan tasik ni. Tapi adalah tentang hal obselik. Tiang-tiang obselik. Yang mana saya pasti rekarakan kat luar sana tahu. Yang telah dibina di seluruh negara. Dari sebesar-besar tiang obselik di seluruh dunia. Dan sekecil-kecil tiang obselik. Dan kebanyakan tiang-tiang obselik ini dibina di taman-taman. Seperti mana apa yang ada kat sini. Ada di sana. Terima kasih telah menonton! Saya pasti rekarakan kat luar sana tahu tentang tiang obelisik ni. Yang mana telah dibina di seluruh negara. Malaysia tak terkecuali lah tiang ni pun ada. Tiang obelis di sini tidak mempunyai segitiga di atasnya. Tetapi diletakkan lambang roteri di bagian paling atas. Dan kalau kita lihat di bahagian lantai daripada arah kudara membentuk satu logo roteri yang besar. Tiang sebatang seperti di negara-negara luar sana. Mempunyai persamaan dengan Vatican City. Terima kasih telah menonton! Sebelum tu kita kenal dulu apa itu obelis. Kepada yang tahu. Okeylah kepada yang tak tahu. Saya kongsikan lah. Kita ambil info ni sama-sama. Obelis ini adalah sebenarnya berasal daripada tamadun besi. Urba. Dibina untuk melambangkan Tuhan Matahari mereka. Yang ini Ra. Dan mereka percaya Ra wujud bersama obelis ini. Mereka telah membina lebih kurang 29 buah obelis untuk Tuhan mereka Ra. Kalau kita lihat dekat Sunway Pyramid sana memang terang-terang. Ada dekat dia punya dom tu. Simbol Matahari. Dan juga di dalam Sunway Pyramid ada satu hiasan corak Matahari. Dan pelubang di tengahnya. Yang mana cahaya matahari akan masuk di dalam kubah tersebut. Dan di hadapan Sunway Pyramid kita boleh lihat ada dua singa yang mengawal. Iaitu Lion. Dan paling besar sekali itulah patung singa depan tu kan. Jadi kita lihat dulu apa yang disebutkan dalam Wikipedia tentang Sunway Pyramid dalam bahasa Melayu. Yang ini Sunway Pyramid ialah sebuah pusat membeli belah yang terletak di bandar Sunway Petaling Jaya, Selangor. Pusat beli belah ini dibuka pada tahun 1997. Salah satu daripada ciri-ciri kebentuk yang paling mudah dicamp ialah bentuk piramid berilham. Berilhamkan mesir purba dengan patung singa. Yang menjaga di pintu masuk. Kalau kita lihat piramid, Sunway Pyramidnya, pinaan piramid tu dekat atas tu. Ada satu piramid kecil yang berjaya. Piramid macam ni terdapat di seluruh dunia. Dan kat situ lah energi dia. Jadi kita lihat dulu apa yang dikatakan pula dalam Wikipedia dalam bahasa Inggeris. Tak dinyatakan dalam bahasa Melayu. Yang mana disebutkan di sini tentang Sunway Pyramid ada disebutkan Sun God Ra and Great Nile River respectively from part of the building structure. Kita boleh lihat kat sini ya. Tentang dimaklumkan tentang Sun God Ra. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang tiang obelis ni, kita boleh tonton video The Bike Preacher. Yang mana saya ambil sedikit video beliau dan lelah-lelah boleh tonton video sepenuhnya di channel beliau sendirilah. Yang mana ada dinyatakan tentang tiang obelis ni dan dengan kaitan dengan melontar jamrah. Okay, today I'm going to talk about obelis. Hari ni saya nak bercakap tentang obelis. Tentang tiang yang selalu dikaitkan dengan Freemason. Sebab tangan tiang yang tinggi. Yang atas ni ada piramid. Dia tiang uncing tinggi. A very tall pillar with a pyramid on top which is called obelis. O-B-E-L-I-S-K. Okay, sempena rakyat haji, kita ada satu ibadah yang wajib iaitu melontar jamrah. Melontar batu-batu kecil kepada tiga buah tiang iaitu ada tiang jamrah usta, jamrah ular dan jamrah akabah. Pasal apa 21 biji? Pasal ada tiga. Jumrah. Jamratul ular tujuh biji, jamratul usta tujuh biji, jamratul akabah tujuh biji. Tujuh kali tiga, 21 biji anak batu. Dia bagi tujuh sini, tujuh sini, tujuh sini. Three kind of pillars in Mina that we should throw seven stone at each. Tujuh batu dibaling kepada tiang-tiang ini kerana tiang-tiang ini dikatakan tiang di mana tempat setan ataupun melambangkan simbol kepada setan. Jadi, tiang-tiang ini dipanggil jamrah, jamrah akabah, jamrah yang besar, jamrah ular, jamrah usta dia. besar, besar, sederhana, kecil sikit. Pada zaman dahulu, sebelum 2004, tiang ini memang nampak dia tiang adalah obelis. The same pillar in jamrah akabah is also the same pillar being erected everywhere in the world. Everywhere in the world, which is related to the government monument. It is called a government monument. It is called the foundation of the forefathers. It is called the obelis. Jadi, di mana-mana negara di Eropah, di negara-negara yang di bawah pemerintahan British, even di Vatican, ada tiang yang sama. Sama seperti tiang yang dibaling di jamrah akabah. Yang tiang yang kita buat ibadah melontar batu. Jadi, al-kisahnya seperti yang diceritakan di dalam sebuah kitab bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dan terserempak dengan syaitan di sebuah longgokan batu yang tinggi. Maka Jibreel menyuruh Nabi Isa alaihissalam melontar dengan batu-batu kecil, tujuh kali ke arah itu. Dan kemudian syaitan itu hilang. Dia berjalan, meneruskan perjalanan lagi. Ada lagi, dilonggokkan yang lebih sedikit sederhana. Dia baling lagi. Hilang. Dan sekali lagi, di sebuah longgokan batu-batu yang kecil, keluar balik syaitan itu dan dibaling. Atas nasihat Jibreel. Maka itulah antara ibadah yang kita buat iaitu membaling syaitan. Membaling syaitan ini juga adalah sebenarnya satu simbolism kepada bukan saja tiang itu melambangkan tiang tempat syaitan itu. Dia ada tiga makna yang saya akan beri. Mark Dice here in the Belly of the Beast, Washington, D.C. Right outside the foot of the Washington Monument. Where one would expect to see a statue of George Washington or some American symbol. But instead, we have this bizarre and enormous Egyptian obelisk that has become the symbol of George Washington and America. And I have news for you that this Egyptian obelisk, this Washington Monument, is really dedicated to the Illuminati, to the secret establishment. This is a symbol of their power, of their domination. This shows that they rule here. This is an enormous monument dedicated not to America, not to democracy, but to the secret establishment, to the Illuminati, the puppet masters, the true power in Washington, D.C. Kenapa Firaun membangun piramida? Untuk menunjukkan kalau dia Tuhan di Mesir, maka segitiganya mengarah ke empat penjuru mata angin kan? Jadi sebelum itu, kita kenali dulu apa itu Rotary Club dan sejarah ini. Sejarah Rotary Club sendiri ditubuhkan pada tahun 1905 oleh Percy Paul Harris telah mengembangkan Rotary dengan pengikut sebanyak 200 orang uta dan tersebar di 75 buah negara. Ok, saya terbaca ada satu komen tentang Rotary Club ni di video Pre-Mansion Negeri Sembilan, Seremban yang mana mengatakan Rotary Club dan Lion Club ini adalah cabang sahaja tetapi ahlinya tidak didedahkan with secret yang ini rahsia daripada Pre-Mansion. Rotary dan Lion digunakan untuk tujuan seluruhkan wang dari Pre-Mansion for donation purpose. Even orang yang diterima masuk ke Pre-Mansion tidak akan expose to hire secret. Perlu naik ke pangkat baru untuk tahu secret yang lebih detail. My family are in a Rotary Club and a few of my uncles are in Pre-Mansion. Don't be surprised. Banyak pemimpin-pemimpin pun tergolong dalam Pre-Mansion ini. Kalau kita pernah lihat film Hollywood Transformer Dark of the Moon yang mana ketika Optimus Prime menyebarkan tiang-tiang ataupun pillars kita boleh lihat difokuskan satu tiang obsolete betul-betul di kawasan situ ke Center Park yang mana disitulah ada memorial Abraham Lincoln dan kita lihat ketika Megatron masuk ke dalam memorial Abraham Lincoln kita boleh nampak dia musnahkan dia tembak patung Abraham Lincoln tu disebabkan apa? Kalau kita lihat ada mesin-mesin yang dimasukkan oleh pertubuhan-pertubuhan Pre-Mansion ini untuk kita fikirkan ataupun kita fahamkan yang mana kalau kita lihat foto lama Abraham Lincoln pada saat-saat akhirnya kita boleh lihat di sini di sisinya terdapat dua orang ahli Pre-Mansion kenapa dikatakan Pre-Mansion kita boleh lihat hand sign hand sign yang ditunjukkan dalam foto tersebut iaitu The Hidden Hand The Hidden Hand ini adalah simbol kepada pangkat-pangkat yang tertinggi di dalam Pre-Mansion iaitu The Grand Master ataupun Master Degree yang tertinggi jadi apakah maksud The Hidden Hand The Hidden Hand yang digunakan oleh Pre-Mansion simbol-simbol tangan ataupun bersalaman yang bermaksud this is what I'm part of this is what I believe in and this is what I'm working for jadi itu adalah pegangan kata-kata ahli-ahli Pre-Mansion yang tertinggi yang menggunakan simbol The Hidden Hand yang mana dia akan menggunakan tangannya masuk ke dalam baju sebagai signal ataupun hand sign untuk dikenali oleh ahli-ahli Pre-Mansion yang lain jadi Abraham Lincoln ini adalah salah seorang yang banyak membantah tentang aktiviti-aktiviti seperti hamba abdi ataupun slave jadi kita lihat dulu background Presiden Abraham Lincoln secara ringkas Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 dan dia adalah Presiden Amerika Syarikat yang pertama dibunuh jadi kita lihat pula siapa pembunuh Abraham Lincoln ini iaitu John Wilkes Booth yang mana seorang pemuda yang telah membunuh Abraham Lincoln dan mati pada umur pada tahun 26 tahun kita lihat pula gambar dia mempunyai simbol-simbol yang sama tentang Hidden Hand yang dikuna pakai oleh Freemanson jadi unsur-unsur Freemanson dalam film Hollywood ini memang takkan larilah bukan Transformers saja tapi ada film-film yang lain tak kurang juga dengan itu pertumbuhan ini telah mencipta satu permainan yang boleh di-download secara percuma di Play Store Android ataupun di Apple Store yang mana target pada kanak-kanak untuk bermain permainan mereka yang boleh memasuki ke Haikal Sulaiman ataupun Solomon Temple Haikal Sulaiman yang terbesar telah dibina siap di Brazil sana jadi yang mana permainan ini boleh di-download secara percuma dan boleh dimainkan oleh kanak-kanak menelusuri ke dalam bangunan Solomon Temple ini dan boleh melihat sekeliling jadi target mereka kat sini adalah kanak-kanak audiens kanak-kanak bermain dan manipulasi fikiran kanak-kanak bermain aplikasi ini yang mana di dalam permainan ini mempunyai simbol-simbol ataupun button logo menggunakan All Sing of God jadi amat bahayalah permainan ini jika dimuat turun oleh ibu bapa ataupun kanak-kanak mungkin dekat situ kita melihat permainan ini ada sebagai withdrawal 3D tetapi ada masuk disebaliknya dalam permainan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi apa yang saya nak kongsikan kali ini adalah sekadar perkongsian ataupun perbincangan santai antara kita mungkin kat luar sana lebih mengetahui tentang hal of selik ada juga buku-buku yang bagus dan menarik untuk kita baca tentang teori-teori konspirasi primusen ataupun illuminati ini dan ada juga buku-buku yang mencabar tentang teori-teori konspirasi ini yang mana bagus juga untuk kita baca sebagai ilmu seperti buku-buku yang ditulis oleh Aiman Banah Ustaz Aiman Banah dan juga seperti Ibu Lujawi dan juga Aiman Rashidun Wong mereka telah menulis beberapa buku tentang hal yang berkaitan dengan Freemason dan juga teori dan juga membantah tentang teori Freemason jadi tak salah untuk kita membaca buku tersebut untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita boleh juga dengar daripada Ustaz-Ustaz seperti Ustaz Zaidrus dan juga Ustaz-Ustaz yang lain tentang pandangan mereka tentang hal Optisilik ini jadi jumpa lagi untuk blog ataupun eksplorasi yang akan datang Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati